Intro Informasi selanjutnya pemirsa Ketua Umum Soksi Ali Wongso Sinaga Melantik Dewan Pimpinan Daerah Depidar 14 Soksi Provinsi Kalimantan Selatan Periode 2022-2027 Kepada seluruh kadar dan jajaran organisasi Soksi Diminta komitmen dan proaktif serta bergerak melaksanakan konsolidasi organisasi Di satu hotel di Banjarmasin belum lama tadi Berlangsung pelantikan Dewan Pimpinan Daerah Depidar 14 Soksi Provinsi Kalimantan Selatan Periode 2022-2027 Oleh Ketua Umum Soksi Insinyur Ali Wongso Sinaga Serta dilanjutkan dengan prosesi pelantikan 13 DP Cap Soksi seprovinsi Kalimantan Selatan Oleh Ketua Depidar Dr. Randa Wati Astuti Menerima bendera petaka untuk dikembangkan seluruh provinsi Kalimantan Selatan Lanjut terus Lanjut terus Lanjut terus Lanjut terus Usai melantik Ketua Umum Soksi Insinyur Ali Wongso Sinaga Dalam pengarahannya meminta seluruh kader dan jajaran organisasi Soksi Dimanapun di semua tingkatan Agar tetap komitmen dan proaktif Serta bergerak melaksanakan konsolidasi organisasi Tri sukses ya Sukses konsolidasi Sukses pembangunan bangsa Sukses politik Jadi Soksi harus bergerak dengan tri sukses itu Di Kalimantan Selatan Di masing-masing kabupaten kota Sukses konsolidasi itu apa Sudah-sudah harus Mengaksanakan konsolidasi organisasi Konsolidasi organisasi itu Vertikal dan horizontal Vertikal itu Depidar Sampai nge-depir Unrun Tak hanya itu kepada seluruh pengurus Depedar Maupun DP Cap Soksi Agar terus mengibarkan panji-panji Pedoman Soksi Supaya bisa memberikan manfaat Sebesar-besarnya bagi masyarakat luas Terutama di Kalimantan Selatan Risna Banjar TV Terima kasih Terima kasih.